Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini, cara menggunakan asisten Xiaomi Redmi 9 Simak terus videonya Oke guys, langsung saja mulai Disini ada aplikasi asisten ya Dari Xiaomi Redmi 9 Cara menggunakannya gimana? Kita langsung saja mulai buka aplikasinya Nah, untuk pertama kalinya silakan Anda sign in dengan akun Google ya Setelah sign in, nanti akan muncul seperti ini Oke, kalau sudah seperti ini guys Kita pencet saja yang di tengah ini ya guys Dan langsung saja ngomong misalnya jam berapa hari ini Seperti itu ya, kita coba saja Pencet dulu ini Jam berapa hari ini? Waktu saat ini adalah pukul 19.42 Benar kan? Pasti pukul 19.42 ya, benar Seandainya sekarang cuaca Pencet lagi disini Cuaca hari ini Suhu di bebalang saat ini 24 derajat dan sebagian besar berawan Oke guys, kita coba ulangi lagi Cuaca hari ini Suhu di bebalang saat ini 24 derajat dan sebagian besar berawan Oke, sekarang kita mulai Kalau besok seperti itu ya Kalau besok Cuaca di bebalang besok diprakirakan hujan lokal dengan suhu 29 derajat Nah, seperti itu ya guys Anda juga bisa membuka aplikasi ya Misalnya WhatsApp ya Tinggal rekam saja suaranya disini WhatsApp Membuka WhatsApp Nah, seperti itu guys Kalau misalnya Menelepon ya Telepon Siapa yang ingin Anda telepon? Mama Sim 1 Nah, ini dia Kita pilih simnya dulu Baru kita panggil Seperti itu Kita coba lagi yang lainnya Nama saya siapa? Nama Anda Pak Hehehe Dimana saya sekarang? Lokasi Anda saat ini di bebalang kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, Bali Oke, jelas kan? Hehehe Anda bisa ucapkan kata-kata yang lainnya Misalnya Saya pakai HP apa? Seperti itu ya Kita coba Saya menggunakan HP apa? Ini hasil penelusuran yang cocok Hehehe Kita diarahkan ke Mesin pencari Seperti itu ya guys Mudah-mudahan kedengeran di Mikrofonnya ya Nah, seperti itu teman-teman Cara Menggunakan Assistant ya Di handphone Xiaomi Redmi 9 Dan Di sini ada tutorial Android Banyak Silahkan Anda cek Terima kasih Anda telah mau menonton Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati